Yang kami menghormati, Ibu Pengajar Praktik, Ibu Wakti Mulai Dari, serta teman-teman karakter-kerja, pendidik dan teman-teman pendidikan yang sudah hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya, jadilah kesibukan yang sangat luar biasa untuk hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Pengajar Praktik yang selalu mendampingi kami semua sejelenggung kemanapun untuk terus mengetaskan kolosan guru pengirat angkatan 9. Pada pertemuan hari ini, penjual utamanya adalah berdiskusi tentang visi-misi sekolah dan perubahan, artinya visi sebagai pendorong perubahan. Untuk keinginannya, yang paling paham tentu Ibu Pengajar Praktik untuk menghormatkan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita penjual utamanya pada pagi hari ini, pagi hari yang bilang siang, pastinya kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiah. Betul ya Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah nanti sampai dengan siang nanti kita akan sama-sama berdiskusi masalah cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang terhadap. Seperti itu. Selamat datang, semoga tetap terima curang. Selamat datang, semoga kita mohon. Selamat datang, semoga kita berkumpul di sini. Selamat datang, semoga kita berkumpul di sini. Yang ingin saya ucapkan pertanyaan-terima kasih kehadiran Bapak Kepala Sekolah, kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama nantinya kita berdiskusi, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dan kita mulai kita di masa yang akan datang. Untuk susunan acara pertemuan diskusi pada pagi menjelang siang hari ini adalah kita nanti sama-sama akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Apakah kalimat rumpang yang nantinya teman-teman buat, teman-teman baru hasilkan dari kesimpulan kalimat rumpang itu apakah sudah sesuai dengan visi sekolah yang saat ini sudah ada. Seperti itu. Kemudian kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah yang ada saat ini. Seperti itu. Kemudian sama-sama nanti kita mendiskusikan inisiatif perubahan. Ada nggak sih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kegiatan kita pagi menjelang siang pada hari ini. Semoga kegiatan kita lancar. Dan hasilnya nanti bisa memberikan manfaat kepada bapak dan ibu hebat semuanya. Dan pastinya manfaat untuk sekolah SMA, negeri tiga, kota Cilko. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabarakatuh, wabarakatuh, wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam bahan insya Allah rakyat dan tidak kurang suatu apapun juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sampaikan keadaan ini Kepala Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita senang biasa konsisten dalam mengamalkan ajara-ajara dan berkumpulan yang disampaikan Baik, pada hari ini kita mencoba dan membahas tentang Visi-misi sekolah dan PPRM Terus dipahami bahwa Visi-misi sekolah itu bukan cita-cita kepala sekolah Visi-misi sekolah adalah cita-cita seluruh warga sekolah Dalam 1, 2, 3, atau 5 tahun ke depan Ini sekolah mau dibawa kemana Itu tergantung dari seluruh warga sekolah Komponen yang ada di dalam sekolah ini memiliki peran yang sangat signifikan di dalam menentukan arah sekolah ini mau dibuat kemana Baik secara manajemen perubahan atau perbaikan manajemen Kemudian perubahan yang signifikan di dalam mencapai prestasi siswa Secara akademik maupun lama akademik Itu bisa tergantung dari harapan Visi-misi sekolahnya seperti apa Kalau kita lihat Visi itu sebenarnya cita-cita Kita cita-cita Impian kita Goal kita Yang ini kita capai Kalau cuma berdasarkan kepala sekolah doang Tidak Hasilnya tentu tidak akan maksimal Karena tidak mendapatkan daya beku dari semua komponen sekolah Tapi kalau misi ini Visi ini kita rancang Mimpi ini kita rancang bareng-bareng Dengan seluruh komponen sekolah yang ada Tentunya hasilnya bisa lebih maksimal Dan lain Dan lagi pula itu akan bisa lebih Mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di dalam sekolah Biar sama-sama kita tuh Bareng-bareng jalan-jalan Melumuskan visi dan misi ini Sehingga benar-benar apa yang diharapkan Apa yang kita cita-citakan itu bisa Karena visi itu Ini di goal harapan kita Nah untuk melakukan itu apa? Kita butuh misi Misi itu Kalau yang setahap aman saya Mungkin ibu nanti bisa lebih Memberikan penjelasan Itu tindakan-tindakan Tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan Agar ya sudah kita cantukkan di dalam visi ini Berjalan sesuai dengan apa Kita perlu mencermati di dalam visi itu Mungkin ada beberapa komponen yang sudah dirumuskan Misalnya poin A, B, C, D Nah misinya ini Harus selaras dengan visi Jadi misalnya nih Visi A Nah ini misinya ini Visi B Misinya ini Jadi memang Antara visi dan visi Visi itu mimpi Ya misi itu Ya tindakan nyata kita Real action kita Untuk menunjukkan Visi tersebut Jadi jangan sampai Cuma hanya sekedar tulisan Misinya begini-begini Tapi tidak terkorelasi dengan Misinya seperti ini Tapi tidak terkorelasi dengan Visi sekolah kita Jadi itu yang perlu saya sampaikan Mudah-mudahan nanti dari sharing teman-teman Bisa menemukan visi-visi yang lebih up to day Lebih dalam konteks kekinian Sesuai dengan perkembangan jaman satu Itu saja kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Buka Tentang Tanggal Ya Sugat Gimana Tampak Kerja Pertanyaan Pertanyaan Alaikum ini disiap? iya disiap ini poster seperti itu guru itu ya? guru pakar ya? guru pakar guru pakar guru pakar uang 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 iya uang selamat menikmati 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 Dengan diri saya sendiri Kalau untuk Beriman Dan bertakwa Kita punya program unggulan Dan sudah diaku juga sama Bapak Pak Suwak Program unggulan itu adalah Minaim Ta'u Kesannya memang biasa Tapi sebenarnya di dalamnya Karena sudah sekian tahun ya Lama-kelamaan Sudah biasa juga anak-anaknya Setelah yang baca Tuhan Dan artinya Lalu kemudian anak-anak juga memberikan sedikit usia Nah menurut saya itu mencerminkan Setiap hari Jumat Setiap hari Jumat Pergantian Perkelas Perkelas Jadi kalau Kelas sama seperti petugas wacara Jadi ini juga Buat kami yang guru Duhanya Dapatnya Kadang-kadang kalau Kandang-kadang kan lucu-lucu ya Jadi buat ketawanya aja Jadi kalau mungkin untuk berdakwah Mungkin masih Disimpulkan sih sebenarnya Sama Pembina rolin Betul Pak Ilman Jadi akhirnya ya tausiannya dari guru agamanya Betul Betul Gitu Misalnya pacaran Mereka kan ngomongin pacaran Blah-blah-blah-blah-blah Nanti Dikonfirmasi oleh guru agamanya Ada Sebenarnya ada pendidikan untuk berani bicara juga sih Anak-anak Anak-anak ada pendidikan Sekarang sudah jadi klub ya Kalau masalah ya Ada kelubnya Ada kelubnya Ada kelubnya Ada kelubnya Ada kelubnya 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 Sudah kewaksana dari visi Kalau saya sih ya Memang Kalau menurut saya Iman taqwa Sudah mewakili dari Kegiatan hari Jumat Dan juga Kita sudah mengundayakan Salam Safa Yang kayak gitu Wawasan global juga Kita Pernah mengikut sertakan Seperti Apa namanya Apa ya Cerdas cermat kayak gitu Lombas juga sih sebenarnya ya Tapi kan Temanya Tema Wawasannya Wawasan 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 umum lah istilah Seperti Debat Itu kan Harus punya Wawasan Mungkin Itu Wawasan global itu Seperti Wira usaha Itu maksudnya Disitu Anak-anak diberikan Bekal Apa Kayak Kreatif Membuat Taman Itulah seperti itu kan Sebenarnya wawasan Wawasan global ya Jadi mereka Diajarkan tentang Wira usaha Karena memang nih Kita tuh ada Mata pelajaran Kewira usaha Mereka Dari segi Ekonomi juga Mereka sudah Memiliki wawasan Wawasan Tentang Kewira usaha Bagaimana Mengelola Perusahaan Bagaimana Berbisnis Sehat Dalam materi Agama Pun ada Kita Materi Pelajaran Ekonomi Sari Sebenarnya Kita sudah Memasukkan Wawasan Wawasan Hanya praktek Di lapangannya Mungkin Seperti Di Apa ya Dikut Sertakan Ke Debat Kayak PEMPAS 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 Ataupun Anak-anak PEMPAS Jadi Mereka Setiap Ada Entah Itu Bintana Alam Atau Ada Seperti Zakat Fitrah Ataupun Sedekah Apa Seperti Infak Ya Itu Ada Juga Kalau Mungkin Ada Ada Berbuka Cinta Anak-anak Selalu Diajarkan Itu Mungkin Menurut saya Ini Semuanya Sudah Sudah Hanya Mungkin Kita Tidak Memberikan Judulnya Tapi Perlakunya Untuk Masyarakat Apakah Ada Untuk Lingkungan Disini Supaya Injau Itu Dari Kewira Usaha Tadi Mereka Diajarkan Bikin Taman Di sekolah Di luar sekolah Kita Paling Kalo Ada Kegiatan Dinas Seperti Penanaman Pohon Dari Dinas Jadi Memang Kalo Kita Diundang Aja Kalo Kalo Sebenernya Ada Organisasi X-Schoolnya Kaya Pecinta Alam Ada Mereka Ada Pak Haji Ini Pak Haji Dari Misi Misi Ini Pak Haji Yang Sudah Nampak Perlaku Liat Keingin Keingin Tadi Sari Sari Memang Sari Keingin Tadi Lona Keingin 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 Udah Kita suka jadi ini Kita suka agar Keluraan Dan bersih-bersih ikutan Terima kasih Untuk yang terpulih Selain yang disampaikan Dini dan Pak Edi Yang nampak itu Yang terbaru Dari pelajaran KWU Anak-anak kita siap dari Penghapusan sampahnya dari jajanan mereka Itu dibuat EcoBrick Setelah jadi EcoBrick Sekarang EcoBricknya sudah dibuat Pertama ya sekolah EcoBrick itu EcoBrick Bata Maksudnya Bata Jadi Bata yang dimasukin Ada Cuma belum selesai Sepenuhnya ya Itu hasil anak-anak Menurut EcoBrick Menjadi nama Yang pertama Itu bikin nama Karena dari asli Mereka sendiri Jadi Oke Kaya bata aja Kaya bata cuma dari Botol ini mineral Terus dalamnya Ada sampah-sampahnya Di siswa Ternyata Agak indah juga Kalo pluginnya Karena memang Terus tenang Sekolah saya Baru mau Melaksanakan EcoBrick itu Hanya saja Melihat Siswa itu Tidak semua kalau memasukkan sampah itu dengan padat, khawatirnya nanti malah tidak kuat kalau di... akhirnya yaudah diganti membuat laman gitu karena tidak didudukin, karena nyeri lihat saja jadi pengen tahu juga sih boleh, hanya sepotong, hanya sepotong sudah situ sih cuman... baru merintus Bapak juga sedang banget Bapak tuh... terus ya, setahu saya orang Barat juga sedang banget sama yang kayak gitu jadi maksudnya, untuk ngaji pembantuan segala macem, itu senang banget saya bikin aja proposal, tapi kita udah punya kayak gitu Barat itu sebenarnya yang paling klan, pemanfaatan sampah iya itu dananya gede bahkan mereka kan dibikin tembok, pak tembok bikin rumah itu pakai itu tembok itu orang Jawa ya? Barat itu maksudnya semangat dengan Barat semangat Barat, Jawa Barat, Halimantan Barat, dan itu tos dengan Barat nggak paham kan? nggak paham lah nggak paham lah lagi nggak selain Bu Binaiksa? Pak Ugo tadi sudah ada ini ada lagi nggak kira-kira? pastinya ada sih Bu kalau dari saya mungkin saya awalin ya supaya saya yang gampang, jadi saya nyebutin Buang ya 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 nah untuk di SMA 3 yang barengan dengan Bapak barengan dengan wakasik juga yang baru dan fresh barengan dengan Pak Ade itu ada setiap hari kita masih dikegiatan mengusulasi pacar atau pintar akhirnya serasannya diisi dengan sarapan sehat bersama itu ngeringkel terus makan, gurunya juga ngeringkel ngeringkel maksudnya ngeringkel terus di bulan Oktober di bulan Oktober kita punya namanya bulan bahasa bulan bahasa kita namanya diganti-ganti tiap tahun cuman nggak apa-apa yang pasti ada kelihatan yang terkait bahasa tulang punggungnya adalah lomba-lomba yang digaitkan dengan FLS2 ya di bulan itu orang nge-sumbahu muda gitu ya terus ya dengan berlomba dan berbahasa gitu ya kalau ini kaitannya banyak banget termasuk P5 juga nanti dikaitkan juga dengan ini jadi anak-anak tuh momennya di bulan Oktober ya momen di bulan Oktober ini memang salah satu bulan kebanggaan SMA 3 karena sibuk gurunya sibuk dalam arti kata bisa beberapa palitnya itu yang bisa sih itu kalau yang insentif sebenarnya insentif kita dari lama ya dari jaman Pak Ad ya Pak Adek ada Aksadinya dan segala yang baru dari kita baik Alhamdulillah rangkaian kegiatan kita hampir 120 menit ini sudah selesai saya mengucapkan terima kasih ke pimpinan kami yang kami cintai terima kasih terima kasih atas program arahan dari ibu pengajar praktik wakti bulan dari serta tentunya sahabat-sahabat saya teman-teman saya seperjuangan yang sudah menyertai kita ada Pak Adek Setiawan ada Pak Haji Eri Subrahi ada Pak Haji Eri Subrahi penguatili TU ada Pak Rudi juga dari saya cukup sekian sebagai pengawas siaran sudah cukup dari saya pasti banyak salahnya pasti banyak kurangnya mudah-mudahan setiap saat ada perbaikan untuk saya sendiri dan terutama buat sekolah saya sekolah kami tercinta akhir kalah akhir kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih